Halo semuanya, selamat datang di channel Desain Rumah Alit Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah inspirasi Sebuah desain interior kamar tidur Yang berukuran 1,5 x 2,5 meter Sebelum kita mulai, apa sih fungsi dari kamar tidur? Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya guys Kamar tidur, yaitu sebuah ruangan atau kamar Untuk istirahat atau untuk tidur Meskipun kita juga bisa istirahat tidur di ruangan lain Seperti ruangan tamu, dapur, atau yang lain-lain Tapi, kalau kita istirahat di kamar tidur kan itu lebih nyaman guys Lebih privasi ya guys Nah, oleh karena itu Bagaimana kita bisa mendesain sebuah kamar tidur Yang cukup nyaman untuk kita tempati, untuk istirahat ya guys Meskipun kamarnya lumayan kecil 1,5 x 2,5 meter Oke, disini sudah nampak sebuah ruangan kecil ya guys Anggap aja ini bagian dari rumah Karena yang akan saya desain itu interior kamar Jadi yang saya nampakkan itu cuma kamarnya aja guys Nah, ini sebuah kamar 1,5 x 2,5 meter Oke, kita buka aja Nah, ini dalamnya masih kosong Karena kita akan mendesain kamar ini Jadi kamarnya masih kosong Nah, sebelum kita memulai mendesain kamar Kita harus menentukan fungsi dari kamar ini guys Fungsi kamar tidur ini guys Jadi fungsinya itu untuk siapa guys Untuk pasangan suami istri Atau untuk anak-anak Atau anak-anak laki-laki Atau anak-anak perempuan gitu guys Nah, jadi disini saya akan membuat desain interior untuk Interior kamar tidur untuk anak laki-laki ya guys Ya, remaja gitu ya Nah Hal lain yang harus kita pikirkan Sebelum kita memulai desain ini Karena ini ruangannya kecil ya guys ya Kita harus memikirkan Furniture apa aja yang kita butuhkan Yang harus kita masukkan ke dalam kamar ini Jadi Karena ini Karena ini tuh kamar untuk Anak-anak laki-laki ya guys ya Biasanya anak laki-laki itu butuhnya apa gitu kan Nah Tapi Hal yang terpenting adalah Yang paling utama nih pertama kali kita adalah Furniture Ranjang dan kasur Karena kalau nggak ada kasurnya Si anak itu mau tidur di mana Gitu ya Nah, jadi hal pertama yang kita buat adalah Ranjangnya guys Nah, jadi karena ini Ruangannya cuma 1,5 dikali 2,5 Jadi ranjangnya cuma bisa kita masukkan Dengan ukuran 90 kali 200 Jadi itu cukup untuk Kasur single bed Dengan ukuran 90 kali 200 juga guys Di sini kita kasih kasur Single bed 90 kali 200 Nah, ini kita sudah kasih ranjang Di sini masih ada sisa ruangan yang sangat sempit Yang sangat kecil ya Sedikit ya guys Nggak sampai 50 cm Karena ini udah Karena ini kan udah kepotong 200 cm 2 meter Itu sisanya kan 50 50 udah dipotong tembok Jadi nggak nyampe 50 cm ya Nah, karena ini Si penghuni ini nanti Memiliki barang-barang Pribadi ya guys Kita butuh Kayak baju gitu kan Kita kan Butuh lemari juga nih Di sini nanti kita buat lemari Nggak lucu kan Kalau bajunya kita taruh di lantai Terus sempak-sempaknya itu Bertebaran di lantai Nggak lucu ya Nah, jadi kita harus Membuat lemari Lemari pakaian Nah, karena ini Diperuntukkan untuk Anak laki-laki Dan pelajar Jadi kita juga akan Memberikan Meja belajar ya guys Meja yang cukup nyaman Untuk belajar Si Laki-laki ini tersebut ya Jadi oke Kita buat lemari Dan meja belajar Ya, di sini udah ada Di sini kita buat Lemari pakaian Sekaligus meja belajar Nah, di sini Digungsikan untuk pakaian Di sini pakaian juga Barang-barang lain bisa Di sini Solorogan 2 Laci Solorogan 2 Sama babetnya di bawah 1 Terus di sini ada Meja belajar ya guys Nah Jadi ini modelnya lesean ya guys Jadi duduknya di kasur Terus dapet meja Nah, kenapa di sini Saya tutup Nggak bolong ya guys Nah, nanti kalau misalkan Bolong ini Takutnya Ada sampah Atau kotoran-kotoran Yang jatuh ke sini Nanti malah Bersihnya susah Jadi saya tutup aja Biar kelihatan rapi Bersih ya guys Nah Oke, di sini kan ada meja Terus Bisa untuk Taruh laptop Atau TV Atau Aksesoris lain Oke, kita taruh aja Laptop di sini guys Terus Aksesoris lain Buku Buku gitu Jadi kita kasih aja Aksesoris lainnya Kayak Poster Posternya laki-laki juga Ya gitu Ya gitu aja sih guys Karena ini ruangannya Sangat sempit Ya terbatas Jadi Furniternya terbatas Yang penting Ini sudah cukup Sudah memenuhi Standar Sebuah kamar Tidur Dan sudah cukup Nyaman Kasurnya juga Sudah Lumayan besar Lumayan bisa buat Ini ya Tidur satu orang Laki-laki ya guys Nah di sini masih ada Sepis sedikit Banget ya guys Nah untuk kamar ini Jadi pintunya Itu pintu geser guys Kalau pintunya Modul bukaan kupu-kupu Itu gak bisa kebuka full Jadi buka ke sini aja Jadi tidak geser Nah Udah Cukup Ini aja Simple Nah ruangannya masih kecil Oke kita lanjut ke Bagaimana hasil dari rendernya Sebelum kita Melanjut ke Hasil rendernya Bagi kalian yang ingin Request Desain interior Kamar Kamarnya kecil-kecil aja Jangan lebih gede Jadi Biar cepat Buatnya gitu kan Silahkan Tulis Ukuran Kamar Request kalian Luasnya Luas kali Lebar kali panjang Kali berapa Di kolom komentar ya guys ya Tentunya Sebelum itu Di subscribe dulu Nyalakan loncengnya Supaya saya Menerima notifikasi Komentar kalian guys Nanti Yang saya pilih Saya akan buatkan Desain interiarnya Oke kita lanjut Ke hasil rendernya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!